Hai kembali lagi bersama saya dalam podcast Alif Sakti hari ini kita bakal bahas apa itu rebalancing MSCI Index bagaimana investor menyikapinya MSCI itu sendiri merupakan kepanjangan dari Morgan Stanley Capital International jadi sesuai namanya MSCI Index adalah indeks yang dibuat oleh Morgan Stanley untuk mengukur performa pasar di sebuah daerah MSCI Index ini sendiri adalah indeks pasar global pertama yang diciptakan pada tahun 1968 MSCI sendiri memiliki indeks khusus untuk Indonesia yang dinamakan MSCI Index Indonesia terkait MSCI itu hari selasa lalu MSCI INS itu sendiri melakukan rebalancing pada MSCI Index Indonesia dengan memasukkan PT Sarana Menara Nusantara TBK atau Tower dan PT Merdeka Cooper Gold TBK atau MDKA sebagai emiten baru dan mengeluarkan PT HM Sampurna TBK H atau HMSP dan PT XL Aksiata TBK atau XL mungkin akan muncul pertanyaan jadi apa sih pengaruh untuk IHSG kita sebetulnya pengaruh pengaruhnya lebih kepada masuknya capital inflow dari asing atau biasa disebut big money ke emiten tersebut ketika demand meningkat maka ada kemungkinan harga sahamnya juga akan meningkat namun bukan itu yang ingin kami sampaikan namun sikap kita sebagai investor kita tetap perlu melihat secara lebih konferensif bagaimana fundamental saham-saham tersebut dan apakah timing yang tepat untuk masuk ke dalam saham tersebut apakah harganya saat ini masih undervalued dan memberikan mos yang cukup walaupun MSCI sendiri merupakan institusi besar namun tetap kita tidak bisa telan mentah-mentah dari indeks tersebut bukannya mustahil kinerja investor pribadi bisa lebih baik dibandingkan dengan investor institusi ya sekian dari kami nantikan kami di podcast-podcast selanjutnya salam cuan salam investor terus belajar dan meningkatkan literasi keuangan anda terima kasih